Hai ini instalasi hidroponik sistem NFT yang baru saya kerjakan gambaran desainnya kurang lebih seperti ini tingginya 60 cm ini lebarnya 70 cm lalu panjang kemiringannya 110 dan tinggi dari bawah sampai dengan titik kemiringannya adalah 145 cm lalu ini adalah spesnya 45 cm kita lebihkan dan ini atapnya 80 cm Hai di sini saya menggunakan dua batang kasu bajaringan dan tiga memotong bajaringan cukup mudah tidak harus menggunakan gergaji besi cukup digunting bagian sampingnya lalu ditekuk ke belakang renung ulang sampai bajaringannya patah terima kasih telah menonton Hai untuk sambungan kaki depan sepanjang 60 cm dengan bagian yang miring sepanjang 110 cm itu tidak usah dipotong tetapi cukup digunting bagian sampingnya lalu kita tekuk sesuai dengan kemiringan menyambungkan bajaringan sangat mudah tekniknya cukup dengan meluruskan tekukkan bagian samping lalu memasukkan bagian lainnya selanjutnya kita paku dengan menggunakan paku khusus di sini saya memasang palang antar kaki setinggi 10 cm dari bawah selamat menikmati agar konstruksi yang kita buat berdiri dengan tegak kita harus menggunakan siku-siku untuk mencari presisi sudut dengan tepat selamat menikmati disini saya membuat bentuk seperti ini sebanyak 2 buah karena bentangan pipa yang saya gunakan terpanjang 2,5 meter apabila teman-teman menggunakan bentangan yang lebih panjang sebaiknya menggunakan bentuk kaki-kaki seperti ini lebih dari 2 agar pipa tidak membengkok di bagian tengah nanti disesuaikan dengan bentangan pipa yang teman-teman gunakan selanjutnya kita menyambungkan bagian-bagian tadi dengan menggunakan rang bajarinya kita membuat dudukan pipa paralem dengan panjang 10 cm dan kita pasang dengan jarak 20 cm antara dudukan satu dengan dudukan yang lainnya disini saya menggunakan pipa ukuran 2,5 in dengan jarak lubang 15 cm setelah pipa selesai dilobangi kita pasang di dudukan yang telah disiapkan dan di ujungnya kita pasangkan penutupnya disini saya lengkapi dengan menggunakan kran supaya mudah merubah dari NFT ke DFT ini adalah proses pembuatan manifold saya menggunakan reducer setengah inci dengan 2,5 in selanjutnya kita lubangi dan kita derat agar mudah untuk memasang navel yang akan menghubungkan atau menyeluruhkan air dari manifold ke pipa-pipa yang telah kita lubangi ini adalah hasil akhirnya jadi ada 96 lubang dengan menggunakan sistem NFT dan penampungan airnya saya gunakan ember bekas cat total pipa sebanyak 6 batang yang saya potong dengan ukuran 2,5 meter air mengalir cukup bagus dan di ujungnya dan di ujungnya saya menggunakan kran agar mudah untuk merubah dari NFT ke DFT pipa pembuangan saya gunakan ukuran 2 inci demikian teman-teman yang bisa saya sharing selamat bertanam dan salam hijau selamat menikmati selamat menikmati